Di sana ada kesunahan yang jarang orang memperhatikan Di antaranya adalah membaca doa ketika buka puasa Jadi buru-buru tadi Anak sholat belakang sini di Masjid Jamalul Alhamdulillah kita punya apartemen dekat masjid Jadi kalau ketinggalan jamaah di Darun Mustafa Kalau misalnya kayaknya gak keburu jamaah Ya dah ke masjid belakang aja Yang penting jamaahnya itu Yang penting itu Alhamdulillah Puasa lancar insyaallah Alhamdulillah Yang bener Alhamdulillah sekarang udah seger Kemarin gak seger berarti Awal-awal kan masih Masjid Allah Set kalau kita ngomongin puasa Itu kan bulan puasa kan bulan yang Allah SWT Utamakan dan mempunyai banyak fadilah salah satunya Allah SWT melipat gandakan pahala di bulan Ramadhan Nah apa sih Ustaz Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah puasa Sebagaimana kita tahu Bahwa bulan Ramadhan Adalah dikhususkan Di dalamnya Kewajiban puasa oleh Allah SWT Dan puasa sebagaimana ibadah yang lainnya Di sana ada Arkan Ada rukun-rukunnya Ada syarat Itu hal yang mau tidak mau harus dilaksanakan Dan ditunaikan oleh seorang yang menunaikan ibadah Itu intinya Karena padangannya menjadi sah sebuah ibadah Setelah itu Jadi sekarang sudah didapati kualitas ibadah Jadi ibadah sah itu adalah ibadah yang berkualitas Tapi kita untuk meningkatkan kualitas itu Yang hanya beberapa orang saja Yang memperhatikan kualitas ibadah Atau meningkatkan level ibadah tersebut Sebagai orang hanya sekedar Sudah yang penting kita puasa Sudah selesai Sudah gugur kewajiban Tapi Sebagai orang yang Ambisinya Untuk mendapatkan kedekatan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lebih memperhatikan bagaimana ibadah tersebut Bisa diterima oleh Allah Intinya Ibadah Menjadi Lebih berkualitas Apabila diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kubul Kenapa dengan kubul Kata ulama Kalau sudah diterima Tidak bisa dikatakan sedikit Walaupun itu sedikit Meskipun sedikit Jadi banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan dikatakan oleh Imam Ali Habshi Habbah Ida barakal maula Itu lagi hubub Hubub Satu biji Tapi apabila diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan membuahkan beberapa biji Betul Begitu juga ibadah Sekarang bagaimana ibadah tersebut Terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah Puasa sendiri secara khusus Lebih berkualitas Apabila kita tunaikan di dalamnya Setelah kita tunaikan rukun dan syaratnya Kita ditambah di dalamnya Kesunahan Kesunahan Kenapa Sunnah tersebut adalah Laba Kalau Wajib kan cuma modalnya Sekarang kesunahan tersebut adalah Menjadi tambahan Pahala Untuk ibadah itu tersendiri Jadi Kita tunaikan kesunahan-kesunahan Dalam berpuasa Banyak kesunahan-kesunahan Yang disunahkan Bagi orang yang berpuasa Di antaranya Adalah Mempercepat Buka puasa Dengan Syarat Sudah yakin Sudah masuk waktu Kalau masih ragu Sudah matahari tenggelam Atau sudah adhan Maka tidak boleh Sudah yakin Adhan Sudah masuk waktu maghrib Atau tenggelam matahari Maka disunahkan Menyegerakan Buka puasa Juga Menunda sahur Mengakhirkan sahur Dengan cara juga Tidak ada keraguan Terbitnya fajar Juga ya Ini sudah ma'ruf Banyak orang tahu Tentang kesunahan ini Disana ada kesunahan Yang jarang orang memperhatikan Di antaranya adalah Membaca doa Ketika buka puasa Banyak Ketika sibuk Dengan makan Akhirnya lupa buka doanya Di antara doa Yang disunahkan Ketika buka puasa Ada juga Doa yang warid Dalam doa Buka puasa Allahumma ya'azim ya'azim Anta ilahi la'ilaha ghairuk Ikhfirul dambal adhim Fa'innahu la'ikfirul dambal adhim Illal adhim Di sini Dikatakan Di sebuah hadis tersebut Fa'idahnya apa Dapat Melebur dosa Seribu Kesalahan Atau satu juta Alf-alf khutia Di antaranya Daripada fa'idah Doa ini Jadi Jangan sampai Kita teledor Daripada Ini labah Sangat besar sekali Keuntungannya Sangat besar Kita makan Kita baca doa Alhamdulillah Di doa Mustafa Kita dituntun kan Sambil buka puasa Ada yang baca Baca doa Buka puasa Meskipun kadang-kadang Kita lupa juga ya Tapi Minimal Kata ulama Kalau kita tidak bisa Mengucapkan dengan lisan Kita besitkan dalam hati kita Doa-doa tersebut Lebih baik dari Tinggalin Betimbang Tidak baca Sama sekali Begitu juga Sama wirid-wirid Yang disundahkan Disitu banyak hal-hal Yang perlu kita jauhi Selain Selain yang memang Harus ditinggalin Apa sih hal-hal Yang memang perlu Kita jauhi Selain Muharremat Kalau Muharremat Ya pasti Tapi selain Muharremat Yang perlu kita jauhi Di antara Yang dianjurkan Untuk ditinggalkan Bagi orang yang berpuasa Adalah Hal yang dimakruhkan Makruhat Perkara yang dimakruhkan Bagi orang yang berpuasa Itu semestinya Ditinggalkan Kalau yang haram Memang sudah wajib Ini adalah hal-hal yang makruh Sebagaimana Sunnah juga Menjadi Perantah sendiri Dalam meningkatkan Kualitas ibadah Begitu juga Meninggalkan Hal-hal yang dimakruhkan Maka dengannya Seorang tersebut Lebih terjaga Daripada Terjurumus Dalam hal yang diharamkan Karena disebutkan Oleh para ulama Mantahawana Bil makruh Waka'afil Muharremat Barang siapa Yang meremehkan Hal yang makruh Maka akan terjurumus Dalam hal-hal yang diharamkan Maka perlu diperhatikan Khususnya kan dalam Kedanaan orang-orang awam Ini makruh Gak apa Kan bukan haram Itu kan Ya itu Pemahaman yang salah Yang salah Keprah lah Di masyarakat Jadi seakan-akan Makruh tersebut Makruh ini dilarang Tapi Larangan tersebut Tidak menekan Tidak menuntut Dilarang oleh syariat Untuk dilaksanakan Atau dilakukan Hanya saja Larangan tersebut Tidak mengikat Atau tidak Bersifat menuntut Semestinya Ditinggalkan Itu adalah Hal yang makruh Di antaranya adalah Bagi orang yang Bawasan Yang dimakruhkan Seperti Mencicipi makanan Atau Ibu-ibu nih Ibu-ibu Diberbolehkan Kalau ada hajat Kalau ada hajat Kalau tanpa inti Yang makruh Kalau tidak ada hajat Konteks hajat disini apa? Misalkan Ada tamunya Takut nanti Masakannya Keasinan Atau Kurang garam Sehingga Tidak Sempurna dalam Meng Ikrom Ikrom Buduyufnya Maka Diberbolehkan Kadar Kadar Yang perlu Yang Maksudnya Kadar Dibolehkannya Itu Berapa gitu Sedikit Sesendok Apa gimana Kadar Yang diberbolehkan Adalah Hajat Hajat Dikit banget Tergantung Misalkan butuh Satu sendok Atau Satu ujung Sendok Saja Ini Ibu-ibu Lebih tahu nih Yang masak Biasanya Kadar berapa Dia dapat mengetahui Ini sudah pas Atau tidaknya Jadi Ibu-ibu Atau Koki-kokinya Ini yang lebih tahu Seperti itu Kalau selebihnya dari itu Selebihnya Daripada hajat Itu yang makruh Atau Tanpa ada hajat Maka dimakruhkan Untuk Mencicimi makanan Atau Begitu juga Yang dimakruhkan Adalah Mengunyah Makanan Seperti Mau Melebutkan Makanan Untuk bayi Misalkan Tapi Dengan cara Mengunyah Itu juga Dimakruhkan Karena Dia khawatir Akan Bagian Daripada makanan tersebut Masuk ke dalam perut Intinya Secara umum Hal-hal yang dimakruhkan Bagi orang puasa Adalah Kembalinya Kepada Dua Pertama Adalah Melaksanakan Perkara Yang berpotensi Menjurumuskan Kepada Hal-hal Yang memetalkan puasa Itu diantaranya Secara umum Diantaranya tadi Mencicipi makanan Karena berpotensi Tertelan dari Bagian Atau sisa makanan tersebut Yang kedua Adalah Melaksanakan Sesuatu Yang Akan Menyebabkan Seorang Yang berpuasa tersebut Menjadi lemah Untuk melaksanakan puasa Maka juga makruh Seperti Bekam Hijama Ini juga Membuat Seseorang Yang berpuasa Menjadi lemah Padahal konteks Hijamahnya itu sunah Hijamah sendiri sunah Tapi bagi orang yang berpuasa Kata ulama Makruh Kenapa Membuat lemah Seorang yang berpuasa tersebut Begitu juga Hal-hal yang lainnya Seperti Bekerja Misalkan Bekerjanya Dia tahu Kalau dia bekerja Akan menjadi lemah Atau Akan Mengharuskan dia Membatalkan puasa Tapi kalau tidak kerja Dia tidak begitu butuh Pada pekerjaan tersebut Tidak Menuntutlah Untuk dia harus bekerja Maka Baginya Melaksanakan pekerjaan tersebut Yang menyebabkan dia lemah Untuk Melakukan puasa Hukumnya juga bisa Makruh Kadang-kadang kita Di sini ya Ditarim ya Kita lihat Bulan Ramadan Kok orang Jodol kerjanya diganti Kayak itu ya Ya Sebahan orang Jadi mungkin Ngejauhin yang Hal-hal yang Kayak gitu Ya kayak ini Yang bisa membuat dia lemah Maka jadi tadi Balikan Balikan Malam Kerja Siang tidur Kalau bulan puasa Sebelum duur ya Makanya kalau siang-siang Jangan Coba-coba keluar Membelanja Pernah gak Lewat sih Lewat Lewat Pasar itu Semuanya Kayak Kayak kota mati Kalau sudah siang Antum kenal Said Fa'iq Al-Hadad Ya Sudah pulang Orang tegal Dulu Anak sama beliau Kalau gak salah Idul Fitri Kurang Tiga hari Empat hari Kayak gitu Mau belanja lebaran Bukan belanja lebaran Kita pengen ngambil Yang buat belanja tuh Uang Dulu kan Ada ATM tuh Di Tarim dulu ada ATM Di Hawi ya Di Hawi dulu ada Masih dapetin saya Tahun pertama masih dapetin Bisa ngambil ATM Nah pas hari itu Gak bisa udah Terus katanya Yang bisa dimana Katanya yang bisa dimana Katanya yang bisa disiun Gimana Siang-siang nih ya Siang-siang Kita kesiun Pagi-pagi Habis dari Habib nih Ayo bib Jalan bib Nekat Kita jalan Masya Allah Kayak Kayak Gak pernah papasan gitu Sama Sama mobil Sama motor Sampai Sampai Pas ana yang nyupir tuh Pake motor Jalannya kebalik Kita pengen ngerasain Kayak di Indonesia kan Bila Jalur Jalur kiri Jalur kiri Karena apa Karena kosong gitu Memang kosong Iya Pas sampai di Di siun Tutup semua Mau ngapain Kita jalan Panas-panas lagi Panas-panas Oh Allah Panas akhirnya tidur Mesti gitu Ampe abis zuhur Baru dibuka Duhur Abis zuhur Udah deket-deket asar deh Jadi subhanallah Mereka perhatiannya Untuk ibadah ya Sampai segitunya Juga mungkin karena faktor cuaca ya Cuaca juga Sekolah siang-siang kan Panas Terus hal-hal lain Sehat yang Hal-hal lain yang dimakurkan Dibuasa tapi Jarang orang-orang ketahui Apa aja Yang terang dimakurkan juga adalah Meninggalkan Perselisihan Apa? Perselisihan Atau Pertikaian Mungkin kalau sekarang Yang gak harus Pertikaian tersebut Harus adu jotos Adu pukul Sekarang bisa lewat media Semuanya Intinya memancing Emosi Seorang tersebut Sekarang kan Kadang-kadang Mudah terpancing orang Ada ngomenin Satu-tusnya Jadi marah Maka semestinya Menjauhi hal-hal tersebut Disebukan dalam hadis Idhakan Assamu hadikum Fala yarfuth Wala yifsuk Wala kalian berpuasa Maka dengan berbicara kotor Atau Berbuat bejat Fala yarfuth Wala yifsuk Wala yifsuk Wala yifsuk Wala yifsuk Wala yifsuk Apabila dicaci Atau dimaki Oleh orang lain Maka Ucapkanlah Ini So'im Saya ini orang yang berpuasa Wala ma'khilaf Wala ma'khilaf Apakah kita semua Lafatkan dengan lisan Atau Cukup kita Ucapkan tersebut dalam hati Kata ulama Untuk Apabila kita Berhadapan dengan orang tersebut Untuk menampakkan kepada dia Agar dia berhenti Daripada mencaci Atau memakinya Kita ucapkan dengan lisan Ini so'im Sudah Sudah Anak-anak mau bales Nanti Nanti ngomong apapun Anak mau bales Anak puasa ini Tidak mau batalkan puasa anak Jangan ganggu Puasa anak Kalau misalkan Lewat media Sekarang ya Mungkin cukup Bisikan dalam hatinya Ini so'im Dan Tahan amarahnya Ini yang susah Ini butuh latihan ini Butuh latihan Tazkiatu nafas ini Ini mungkin juga satu lagi Masalah bersiwak Kenapa siwak itu dimakurkan Dalam puasa Dimakurkan juga Maksudnya seorang kena siwak Siwak batang ataupun pasta gigi Itu semua maksud dalam definisi siwak Adalah Baik berupa kayu Kayu arok atau Pasta gigi Itu termasuk dalam kategori siwak Sebagaimana kita tahu dalam madab syafi'i Dimakurkan bagi orang yang berpuasa Untuk bersiwak setelah Zawal, setelah tergelincirnya matahari Atau setelah masuk waktu duhur Itu makur Muqtamad madab imam syafi'i dimakurkan Bagi orang yang berpuasa bersiwak Setelah masuk waktu duhur Atau tergelincirnya matahari Tapi disini ada pendapat Ikhtiarnya imam nawawi Beliau berpendapat Tidak dimakurkan bagi orang yang berpuasa Untuk bersiwak Bersiwak meskipun setelah tergelincirnya matahari Karena Pak Illat Sebab dimakurkannya tersebut Adalah Menghilangkan bekas orang yang berpuasa Sedangkan dicebuk ke dalam hadith Lakhulufufa miswa'im atyab indallah Minrihil misik Aroma, bau mulut Orang yang berpuasa itu lebih wangi Di si Allah subhanahu wa ta'ala Daripada Semerbak Minyak kasturi Atau misik Dari situ Ulamak menjadikan hadith ini Sebagai referensi Tentang kemakruhan Bersiwak Akan tapi Kata imam nawawi Hadith ini Tidak Sampai Derajat Bisa dijadikan referensi Sebuah hukum Kenapa Kita tahu Dalam mustalahul hadith Hadith-hadith yang dapat Dijadikan referensi hukum Itu apabila hadith tersebut Hassan atau suhi Saya akan kata imam nawawi Hadith ini Derajatnya tidak sampai Kepada derajat Hassan atau Suhi Sehingga tidak bisa dijadikan Referensi Untuk sebuah hukum Seperti itu Ini pendapat imam nawawi Mungkin kita siwak Tapi dikit saja ya Sekedar Dan juga perlu diperhatikan ya Dalam kita bersiwak Jangan sampai Ada ketelan Daripada Misalkan pakai pasta gigi Busa-busanya Itu harus diperhatikan benar Juga ketika bersiwak Jangan sampai Terlepas daripada Bagian-bagian siwak ini Misalkan agak rapuh kan Kalau siwak agak lama Jika dipakai Lepas Itu perlu diperhatikan juga Ketika bersiwak Jangan sampai ketelan Kalau ketelan Kata sebelum jawab Batal Iya Kalau Itu mungkin kalau Sebelum jawab ya Kalau Karena bukan makro Bukan makro Bisa dimakfu Kalau Enggak sadar Tapi kalau sudah Setelah jawab Menurut pendapat yang mengatakan makro Sadar Enggak sadar Tetap Batal Kenapa? Ini timbul dari hal-hal Yang dilarang semestinya Semestinya Enggak dikerjakan Tapi dikerjakan Maka Tidak ada toleransi Apabila terjadi kesalahan di sana Seperti itu Terima kasih Ustaz atas Maklumat yang telah Antum sampaikan Pada kajian Malam hari ini Insya Allah kita akan Ketemu dan bersambung Dengan para asatita-asatita yang lain Di halakoh berikutnya Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh